Jalan Tol Akses Pelabuhan Petiban Rencana Ditargetkan Bisa Beroperasi Pada 2025 Mendatang Kali itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Usai Meninjau Pelabuhan Petiban di Subang, Jawa Barat Menurut Air Langga, belum adanya tol menyebabkan peran dari Pelabuhan Petiban sedikit terhambat Padahal tujuan dibangunnya Pelabuhan Petiban adalah sebagai pusat konitivitas dan logistik khusus di kawasan-kawasan industri di Jawa Barat Seperti Bekasi, Kerawang serta Purwarkarta Akses logistik diharapkan lebih kompetitif karena ini lebih dekat dengan kawasan Bekasi, Kerawang, Purwarkarta Cuma karena sekarang jalannya belum selesai maka kosnya lebih tinggi serunya Dengan semakin meningkatkan ekspor kendaraan Indonesia ke berbagai negara maka peran pelabuhan Petiban jadi sangat penting Untuk itu jalan tol akses pelabuhan Petiban sangat diperlukan Semua tetap terbagi karena industri kapasitas otomatis sampai 2 juta dan sekarang demandnya semakin tinggi Kemudian kita juga memproduksi di mana kita sudah punya free trade agreement FTA Misalnya dengan Australia dan sekarang kita juga sudah mulai ekspor kendaraan hybrid terangnya Mengutip simpul KPBU, diketahui tol akses Petiban merupakan solidified project yang menghubungkan pelabuhan Petiban dengan jalan tol Transjawa Ruas Cikopo, Palimanan Di mana tol ini juga merupakan proyek strategis nasional PSN yang awalnya di target kelar sebelum 2024 Ada pun konsorsium pemrekarsa proyek ini adalah Jasa Marga Persero TBK, PT Nusaraya Cipta TBK, PT Subang Sejahtera, PT Wijaya Karya Persero TBK, PT Adikarya TBK, dan PT PP Persero TBK Proyek pembangunan jalan tol akses pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat sepanjang 37 km akhirnya bakal dimulai Proyek ini akan dikerjakan pada semester 2 2023 di target operasi akhir 2024 Proyek ini untuk meningkatkan konektivitas di Jawa Barat dan memperlancar arus logistik kawasan industri Kerawang Subang menuju pelabuhan Patimban Yang digadang-gadang menjadi pelabuhan raksasa di masa depan menyaingi pelabuhan Tanjuk Priok Di mulanya proyek ini, salah satunya ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT Perjanjian Penjaminan Serta Perjanjian Rekres Jalan Tol Akses Patimban di Atorium Kementerian PUPR Selasa tanggal 24 Januari 2022 yang lalu Sementara penandatanganan dua perjanjian lainnya yaitu Perjanjian Penjaminan dilakukan oleh Direktur Utama PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia M. Wahid Sutopo Dan Direktur Utama PT JAP Victor Nazarengko Mahendra Serta Perjanjian Rekres dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Moljono Dan Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo Menteri PUPR Basuki Hadi Moljono berpesan agar seluruh pihak terkait Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUJT harus bekerja lebih cepat agar target pengopi senjalan tol akses petimban pada September 2024 mendatang dapat tercapai Ia meminta agar proses pembebasan lahan khususnya untuk pekerjaan porsi pemerintah segera dilakukan mulai akhir Januari ini Selain percepatan pembangunan fisik, saya mohon harus perhatikan kualitas Dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini harus mengutamakan kualitas, estetika dan berkelanjutan lingkungan Termasuk tingkat komponen dalam negeri, TKDN harus menggunakan produk dalam negeri, jangan impor kata Menteri Basuki Jalan tol akses petimban memiliki total panjang 37,5 km Dimana sepanjang 14,11 km akan dibangun oleh BUJT Dan sepanjang 22,94 km akan dibangun oleh pemerintah Jalan tol ini akan terkoneksi dengan jalan tol Cikampek, Palimanan di sisi selatan Dan terkoneksi dengan pelabuhan Petimban di sisi utara Mengkuat Langga menuturkan, ketersediaan jalan tol sebagai akses menuju pelabuhan Petimban menjadi penting Sebab akses jalan saat ini masih mengadalkan jalan nasional melalui jalur pantai utara Subang Memang ongkosnya masih tinggi, tapi kita optimis perlahan biaya logistik bisa kita tekan Apalagi kalau jalan tol Petimban bisa selesai tepat waktu ujarnya Penyelesaian jalan tol Petimban terus dikebut melalui Badan Usaha Jalan Tol BUJT, PT Yasa Marga Akses Petimban Total panjang jalan tol ini mencapai 37 km Lawasan pelabuhan Petimban disiapkan mampu menampung kendaraan siap ekspor hingga 218.000 unit Pada 2023 pelabuhan Petimban bisa menampung kapasitas kendaraan siap ekspor hingga 223.000 unit atau mencapai realisasi di atas 100% Sedangkan tahap awal akan mampu menampung peti kemas hingga 3,5 kita teus Sebagai informasi, pemerintah terus mengembangkan kawasan pelabuhan Petimban dengan investasi tahap pertama Yaitu Rp18 triliun Tahap kedua sebesar Rp14 triliun Serta investasi jalan tol sekitar Rp10 triliun Semoga akses jalan tol pelabuhan Petimban bisa selesai sesuai target yang sudah direncanakan Yaitu tahun 2025 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!